selamat datang di episode semarang dulu oke, kalian yang selamat semua di tempatan kali ini kita memiliki konten baru dan kita tetap selalu teman oleh dan dokter Niko oke, konten kita kali ini adalah interaksi dan edukasi saat masing marah itu oke kesempatan kali ini kita akan belajar tentang radio wah, penasaran kan ya oke, ikutin kita ya siap, oke kita les konten aja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini wah sudah sampai di area reptil nih dokter oke, berarti ini area reptilnya ya betul sekali oke berarti kawan-kawan Satwa saat ini kawan-kawan Satwa pasti akan menasaran kan kita akan belajar tentang apa di area reptil apa kak Nia? ada ular kita akan belajar interaksi dan edukasi tentang ular oke nah, tetap di official sekarang Zoom emangnya kawan-kawan kebun-kawan diisi gimana? dari kanan-kanan dong apa yang diisi? kita mau belajar tentang ular oh kita mau, mbak sama apa, mbak? Mas Anta, ayo Tamperin aja mas Anta Oke Hai, ayo pak Hai, ayo, ayo Hai, ayo Perkenalan Sama ular-ular disini Kak, pasti ngapain Maaf ya Berusin ular Mau belajar boleh gak Belajar, ular dong Belajar ular, Kak Ular, let's go Ular Hai Suka lagi kata-kata Hai Oke, kita ngapain-ngapain dulu ya Oke Eh, adik-adiknya Oke Oke Ini piton Ada yang piton mau lurus Ada yang piton reticulatus Oh, yang itu Yang agak icu itu Piton mau lurus Kalau yang gede itu Yang babung namanya Itu namanya piton reticulatus Oke Boleh nanti buat interaksi? Mau pegang? Boleh, nanti di bawah ya Ayo tunggu di bawah nanti Kak, mau tanya nih Bentar lagi kan jamnya interaksi satwa nih Ya, betul Nah, kira-kira mana nih Satwa yang mau di luar pulang mana nih? Untuk hari ini Spesial Bagong sama Molu Bagong sama Molu Nah, itu jinak gak sih, Kak? Ini kalau semua ini Bener-bener yang jinak Jinak jamin ya Jamin ya Pakai, Kak Sekali nih tanya dulu nih Bagong itu Panjangnya berapa? Gede gak? Termasuk paling istimewa kah? Paling istimewa di sini Maskot Maskotnya kita ya? Oke Ini kita keluarkan Kita sambil tanya-tanya nih Kita ngobrol duduk aja yuk Kita duduk dulu Kita sambil keluarin Kita duduk di bawah Boleh Ini ya Om Om Oke Oke coba sih Oke, coba sih Wih, panjang sekali guys Semua yang sama satu nih Nanti kita akan belajar Bulan Bulan Penasaran? Ditunggu ya? Sekali selamat menikmati selamat menikmati oke pertanyaan pertama Kak Dikal mau tanya dong apa sih bedanya piton reticulatus sama piton melurus untuk piton reticulatus sendiri itu biasanya disebut piton sanca kembang dan untuk piton melurus itu biasanya disebut piton sanca budu nah dari coraknya sendiri kelihatan berbeda dari piton reticulatus itu seperti seperti kembang dan untuk piton melurus itu seperti seperti kotak-kotak dan agak oval dan warnanya cenderung lebih hijau ada pertanyaan lagi ada dong pertanyaan kedua nih katanya ular piton itu kan merupakan ular terpanjang nih nah itu bener gak sih Kak bener gak sih bener sekali dok itu salah satunya ya untuk ular piton itu salah satu ular terpanjang di dunia cuman melihat dari setiap itu sebenarnya ada 10 spesies ular terpanjang di dunia salah satunya ada kogia raja anak kunda hijau ada anak kunda kuning berarti piton sendiri itu kan juga merupakan 10 ular terpanjang di dunia ini ada pertanyaan lagi nih sekarang nih habitatnya dari piton norurus piton vertikulatus itu yang seperti apa sih Kak untuk habitat ular piton sendiri itu meliputi bukan dan tropis dengan hingga panjang sumput untuk penyebaran sendiri itu di wilayah Asia Tenggara bahkan sampai ke Papua New Guinea ada juga yang ada di Nepal India serta Afrika penyebaran untuk penyebaran kira itu jauh ya iya 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 jauh 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 mau tanya nih kak untuk ular piton retikulatus sama ular piton molurus apakah mereka itu berbisa Kak untuk untuk ular piton retikulatus serta ular piton molurus itu sebenarnya tidak berbisa dia tidak hanya menggigit untuk melumpuhkan serta melilit untuk melumpuhkan mangsanya oke Kak jika mau tanya dong kalau di Semarang sendiri nih si ular piton ini dia makanannya apa sih Kak kalau disini makanannya ayam dan itu makanya rata-rata 3-8 ekor tergantung ukurannya oke berarti kalau di Semarang itu ukuran paling gede berapa ya ukuran paling gede itu ularnya panjangnya sampai 4,5 meter ya Kak itu sih bagong ya ya itu sih bagong yang tadi buat interaksi ya Kak ya nah gini gini ular itu kan biasanya punya periodik dia berganti kulit nih Kak betul gak sih Kak bener ya nah dalam sekali shading atau sekali berganti kulit itu biasanya apakah juga tergantung dengan makanannya atau ada ritmo tertentu gak misalkan kayak sebulan sekali dua bulan sekali Kak kayak gitu mungkin Kak Atta atau Kak Dika mau menjawab nih boleh nih boleh nih kalau untuk ular piton sendiri dia proses berganti kulit itu tergantung dari makanan nya bisa tergantung dari makanan untuk ayam itu bisa 9 3 mingguan 3 mingguan dia baru ganti kulit kalau untuk makanan kayak kulinci itu dia malah lebih cepat bisa 2 minggu 2 minggu lebih berarti untuk makanan sendiri juga mempengaruhi ya Kak bener nah di ular itu kan ada beberapa cara untuk dia berproduksi kalau untuk ular piton serta piton ular lain itu sebenarnya semua bertelur tapi jangan salah ada satu ular yang beranak tapi juga bertelur jadi dia proses tetap bertelur cara mengeraminya masih di dalam perut jadi begitu keluar itu sudah berupa anak sudah berwujud baby baby snake baby snake ya disebut ovo-ovo vipar ya berarti dia menetasnya di dalam raminya benar benar sekali nah ular itu ular piton sendiri ya itu ada gak sih ciri khas yang unik dari ular piton platik sama molu ada gak sih ciri khas yang unik gitu pitik itu dia lebih cenderung lebih sering di ranting-ranting pohon jatang-ranting pohon kalau untuk molu sendiri dia lebih senang di batar oke berarti ini ya kalau retik itu kalau kita lihat nih ada ular nangkering itu kebanyakan retik ya lebih seringnya retik oke nah kenapa juga itu mungkin jadi dasarnya juga kenapa si molu ini punya sebutan sans sabudu karena dia dia jarang untuk naik itu yang pertama yang kedua dia sifatnya lebih pemalu pemalu dok iya dong malu malu ini tanya katika nih kalau makan molunya ngumpet apa enggak lebih cenderung tidak bisa dilihat tidak mau dilihat iya tidak mau dilihat dia ngumpet-ngumpet kalau makan malu malu oke clear ya kak Nia ya pertanyaannya sudah selesai sudah sudah oke Q&A kita dengan kakak-kakak kipar sudah selesai nih nah bagi yang penasaran yang masih ingin bertanya-tanya boleh nanti dimasukkan ke komentar ya kita nanti nanti kita jawab deh nanti kita jawab atau kalau memang ingin berdistrusi dengan satwa lain bisa masukkannya disitu dokter boleh pesen enggak boleh 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 untuk kawan-kawan satwa tetap jaga kelasterian alam ya kalau ketemu lar jangan dibunuh lebih baik telepon rescue atau kalau enggak damkar bisa kalau enggak pencinta retil sendiri itu untuk menjaga kelestarian alam untuk menjaga rantai makanan nah setuju banget itu jadi kawan satwa tetap lestarikan ya jadi kalau lihat ular atau sejenis retil yang lain jangan langsung dibunuh karena kalau kita membunuh itu bisa memutus rantai makanan sendiri gitu yang pertama nih ketika kita masuk ke lembaga konservasi atau kita ke kebun binata jangan sekali-sekali nih memberi atau melensor makanan ya tuh diingat-ingat karena apa karena kita melarang itu bukan karena kita tidak sayang dengan satwa kita nih tetapi karena kita sayangnya satwa-satwa kita oke ini itu dulu ya kaknya ya masukkan ya bukan kita enggak boleh mengasih melarang untuk mengasih makanan tapi itu nanti berfaat berikut dengan satwa kita oh iya karena kita enggak tahu ya makanannya itu apa yang dikasih gitu kan ya mungkin anggapnya bekas penyakit begitu maku kawan satwa jadi super fitur kita di semaranggu bukan berarti kalau melarang itu kita tidak sayang tapi justru kak sayang sangat satwa karena di semarang diri juga kita itu tidak sebarang kasih makan ya dokter ya ada nutrisinya juga gizi dan lain-lain seperti itu oke oke terima kasih kak Atta terima kasih kak Dika kita berjumpa lagi nanti di next GNA dan episode oke see you bye nah itu tadi pembahasan kita tentang interaksi dan edukasi satwa tentang ular yang ingin interaksi langsung sama satwa-satwa kita silahkan datang ke semarang oke terima kasih kak Dika dan gak Atta sudah menemani kita hari ini tunggu pandangan kita yang selanjutnya jangan lupa like subscribe share dan jangan lupa menunjukkan loncengnya di mana di official sebarang do bye bye check the mic and make sure it sound right boy bye 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 selamat menikmati